Menjelang puncak peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, DPRD Kota Prabu Mulih menggelar Sidang Paripurna Istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. DPRD Kota Prabu Mulih menggelar Sidang Paripurna Istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang ikut dihadiri seluruh Forkopimda dan seluruh tamu undangan. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia, Jokowi menyampaikan capaian program-program yang berhasil membuat Indonesia lebih maju. Dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini mengajak agar dijadikan momentum agar Indonesia semakin maju dan masyarakatnya sejahtera. Ketua DPRD Kota Prabu Mulih, Sutarno berharap di masa pemimpin pemerintah yang baru nantinya bisa membawa Indonesia bisa lebih baik lagi. Keberhasilan program-program yang telah dijalankan Presiden Republik Indonesia menjadikan Indonesia semakin maju, hendaknya bisa diteruskan dengan lebih baik lagi. Sedangkan terhusus untuk Kota Prabu Mulih, saat ini juga semakin maju, tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya dalam mengikuti program-program pemerintah pusat. Tidak di sini, tidak bisa disampaikan Presiden pada saat tidak turunnya tadi, ya sama-sama kita saksikan, tapi ini adalah kejadian, jadi kejadian, 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 yang berusaha mempunyai, dan kejadian, 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 kejadian. Kita menjelaskan hal-hal yang berusaha mempercayai, dan kita mempercayai kejadian, dan berkat pendidikan masyarakat, semoga Prabu Mulih makin berjaya. Sementara itu, PJ Wali Kota Prabu Mulih, Elman, mengatakan untuk Kota Prabu Mulih juga mengikuti program-program pemerintah pusat dengan penurunan kemiskinan ekstrim inflasi dan stunting. Kemajuan suatu negara dan daerah tidak terlepas dari peran pemerintah dan dukungan masyarakatnya itu sendiri untuk menjadikan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Pemerintah ini sudah sangat-sangat baik, jadi kita terpengaruhi pemerintah yang terpenting inflasi kita terlihat. Dan kita promosi, alhamdulillah selalu kita memberikan masyarakat yang menjadikan dan lain-lain.